Kadang-kadang orang bilang, Buddhis itu sulit. Sebenarnya bukan Buddhis yang sulit. Orang-orangnya yang sulit dan tidak mengerti. Sebenarnya kita memberikan pelimpan jasa, ya sudah. Dengan doa saja. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya, Bu. Apa kabar, Bu Lili? Baik. Ini saya kenal, Bu Lili sudah lama, ya. Iya, sudah lama, ya. Tapi luar biasa, loh. Semangatnya melayani kegiatan sosial yang tidak semua orang bisa. Betul, ya. Dan tidak semua orang mau. Karena melayani orang-orang yang sedang kedukaan. Benar, ya? Ya, benar. Tapi semua bisa kalau mau. Kalau mau, ya. Ibu juga bisa kalau mau. Tuhan, tidak berani. Harus berani, lah. Apalagi, buat orang yang sedang kedukaan, ya. Orang yang meninggal. Biasanya sampai melayani, memandikan gitu juga, tidak betul? Iya. Terus, Lili? Oh, ya. Mau coba? Enggak. Ada cerita-cerita nggak soal itu sedikit, ya? Maksudnya, ada suka-dukanya gitu waktu melakukan pelayanan itu? Ya, ada sih, ya. Karena kadang-kadang keluarga, ya. Ada pro-kontra, ya. Tentang bagaimana tradisi itu mereka kadang-kadang masih banyak yang pakai. Satu hal, satu keluarganya mau. Ada anaknya juga tidak mau. Kita sudah menjelaskan bahwa itu tradisi. Tidak dibakai pun tidak apa-apa. Tapi kalau mereka menginginkan kita bisa apa? Contohnya, ada satu-seorang pada saat dia meninggal, dia harus memeluk semangka itu. Pada saat dia menutup mata, sudah ditaruh sebelum ditaruh di peti. Di peti? Oh, harus memeluk semangka. Oh, ada tradisinya begitu. Tradisinya, saya bilang itu sebenarnya nggak perlu, tapi mereka mau. Ya sudah, kita hanya bisa menginginkan. Oh, kan hak keluarga. Terus juga saya tahu kalau yang semangka itu kan kalau di keluar dari rumah duka gitu ya, itu katanya kan harus dipecahkan gitu. Iya, sebenarnya itu juga tradisi. Tradisinya. Kita nggak mau pakai pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi banyak orang kan tetap masih mau pakai. Seperti saya bilang tadi, kalau memang keluarganya mau, kita juga nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting kita sudah menjelaskan. Ada satu yang pengertian dan memang dia tidak pakai karena kita sudah jelaskan. Itu cuma tradisi dan nggak ada manfaatnya buat mereka. Tapi kalau mereka tetap mau mengikuti tradisi, biasanya nggak apa-apa kan atau gimana tuh. Karena saya ingat nih, berapa bulan yang lalu ada kejadian. Tapi bukan, mohon maaf ya, bukan di agama budak gitu ya. Bukan di kalangan kita gitu. Saya lihat ada keributan gitu ya keluarga. Karena keluarganya memasukkan, kalau nggak salah, tas yang branded gitu ya. Dan ada rokok katanya. Karena si mendiang itu suka rokok gitu. Dan itu tas kesayangannya dimasukkan. Dan pemuka agamanya tuh nggak mengizinkan. Jadi sampai heboh gitu, sampai ribut gitu. Nah, pernah kejadian sampai begitu nggak tuh? Saya juga pernah. Waktu itu, tapi kita kasih pengertian. Memang agak lama memberi pengertian itu. Dia bilang, kenapa nggak boleh? Terus saya bilang, daripada tas itu dibakar, harganya kan mahal. Hampir 20 jutaan lebih tadi. Tapi itu yang dia pakai terus. Kenapa nggak dikasih ke keluarganya, anaknya, atau siapanya. Kan lebih bermanfaat daripada dibakar. Satu dua hari setelah itu, dia ngerti dan dia tidak membakarnya. Tapi ada juga, mereka tetap. Tetap mau membakarnya. Setelah kita kasih penjelasan, masih juga tetap mau membakarnya. Ya sudah, bukannya kita. Yang penting kita, kalau kita melayani orang-orang yang sedang berduka itu, kadang-kadang kita harus fleksibel. Jangan sampai kita yang ribut. Jadi kita harus menjelaskan, kalau mereka dijelaskan tidak mengerti, ya sudah, kita ikutin saja. Daripada kita pro kontranya lebih. Nanti malah dia tidak berdebat. Terus dia berdebat, nanti akhirnya sama kita kan responnya juga kan tidak enak nantinya. Kalau begitu ya. Kalau saya selalu, ya udahlah kita lebih ngalah saja. Karena itu haknya keluarga. Apalagi kan dalam suasana duka ya. Seharusnya kita bisa mendukung ya. Ya, justru kita mendukung keluarganya. Itu memberikan support ya. Semangat. Bukannya kita malah memperlebar suasana. Seharusnya seperti itu ya. Iya, iya, betul-betul. Dan saya juga ingat belum lama ini kan kakak saya meninggal ya, cici saya meninggal gitu. Jadi kita harus, waktu itu saya yang ditugaskan memilih baju gitu. Bajunya yang untuk dipakai dan juga untuk ditaruh di petik gitu ya. Jadi saya pilih yang bagus gitu kalau mau saya yang layak lah ya. Kebetulan waktu dulu setelah saya ambil, saya juga foto. Dan saya ingat waktu saya ambil, saya bilang, saya menyebut nama cici saya gitu ya. Tolong ya bantu saya pilihin ya gitu. Karena kan saya juga bingung yang dia mau yang mana gitu ya. Tapi ya sambil saya ambil beberapa, saya bawa gitu. Tapi saya ingat waktu dulu, cici saya yang lain bilang, Kok kamu bawanya dikit banget gitu. Cuma berapa potong gitu. Karena saya berpikir, sayang gitu ya. Gimana tuh? Sebenarnya kita cuma kasih sebagai simbol aja. Baju-baju dan sebagainya lebih baik kita kasihkan kepada karabat yang dekat. Misalnya kan cici kamu. Bu Fero kan bisa gitu loh. Kalau kita bisa pakai, ya kan? Kita pakai lebih baik dipakai daripada dibakar kan? Kalau menurut saya seperti itu, dilimpahkan jasanya itu lebih baik daripada dibakar. Karena kalau dibakar, kalau jadi abu kan nggak bisa dipakai. Toh yang meninggal pun kan juga sudah tidak membutuhkan yang seperti itu. Tapi kan ada yang pernah bercerita ya, katanya dimimpikan gitu. Kok misalnya gitu ya, saya kedinginan nih gitu ada yang bilang kan. Misalnya saya nggak dikasih baju atau apa kayak gitu gitu ya. Itu bagaimana ya menurut pandanganmu? Kalau menurut pandangan saya yang seperti itu, itu karena kan terbawa perasaan kita sendiri ya. Pada saat itu merasa kan ada. Ada aja gue umat saya ya. Setiap tahun orang tuanya dibakarin rumah. Dan saya baru tahu kemarin pas ya. Pas saya lagi setahun ya, saya pikirkan oh ya sudah lah ya. Pas begitu yang kedua tahun kan, saya pada saat itu nggak ada di Jakarta. Jadi bukan saya yang doa. Ya umat kita. Yang kemarin, terus saya ngomong sama dia. Nggak apa, kok tiap tahun dikasih rumah ya? Iya, biar nanti dia banyak uang. Terus saya bilang, kamu butuh uang ini nggak? Dia bilang, iya tapi saya harus kata orang, kata siapa. Orang yang meninggal itu sudah tidak membutuhkan rumah itu. Orang yang meninggal itu sudah tidak membutuhkan yang seperti itu. Lebih baik kalian limpahkan jasa-jasa kebajikan untuk yang meninggal. Bukan untuk yang seperti itu. Dia bilang nanti takut nanti dia katanya dimimpikan. Terus sampai hari ini juga nggak, karena nggak terbawa dalam pikiran. Kalau terbawa dalam pikiran-pikiran itu, yang membuat seperti itu. Menjadi itu karena mungkin perasaan bersalah atau apa gitu. Itu yang membuat mimpinya. Saya nggak kasih dia ini. Saya nggak kasih dia ini. Sebenarnya nggak. Kita kalau limpahkan jasa aja juga itu lebih baik. Betul, betul. Jadi, yang bisa saya simpulkan sementara ini. Jadi sebenarnya kalau tradisi, itu kalau tetap mau digunakan nggak masalah gitu ya. Tapi kita juga harus memberi pengertian, penjelasan. Penjelasan. Yang baiknya. Yang baiknya bagaimana. Supaya dia mengerti. Betul. Jangan dengan marah-marah. Bukan marah-marah. Yang kedua, seperti sepertarai Ibu Federica bilang, Si Ibu Fero, itu sampai dia ribut gitu. Nah, itu kan kita kelihatannya nggak bijak gitu. Bukan yang membantu. Itu memperkerukan. Itu yang harus kita hindari, Bu. Iya, malah menjadi. Saya lihat juga jadi keluarganya juga jadi terpecah gitu ya. Iya. Bukan bersatu ya. Habisnya kan kita menyatukan keluarganya. Betul, betul. Dan yang paling penting mungkin tadi yang ada Bu Lili sampaikan. Kan, kalau di Buddhis, daripada kita misalnya mendanakan rumah-rumahan atau apa gitu ya. Membakar rumah-rumahan ya. Uang-uangan gitu. Walaupun itu tradisi, akan lebih bermanfaat seperti yang Buddha sampaikan kalau kita melakukan pelimpahan jasa ya. Nah, seperti apa tuh pelimpahan jasa yang di Buddhisme yang bisa menolong, mendiang untuk ya mungkin ikut berbahagia atau bagaimana gitu. Ya, kita kan bisa doa. Kita baca parita, ya kan. Terus kita limpahkan jasanya untuk nama beliau. Betul. Nah, salah satunya seperti itu yang gampang-gampang aja. Kadang-kadang kan orang bilang, Buddhis itu sulit. Sebenarnya bukan Buddhis yang sulit. Orang-orangnya yang sulit dan tidak mengerti. Sebenarnya kita memberikan pelimpahan jasa, ya sudah. Dengan doa saja juga bisa. Oh, misalnya mau pakai air. Kita cuma taruh air aja segelas. Kalau misalnya masih seperti apa, nggak usah yang seperti bagaimana. Atau mau taruh buah, ya taruh buah nggak usah banyak-banyak juga. Satu aja juga nggak apa-apa. Kan hanya beli pancasa. Kalau menurut saya sih seperti itu, ya. Seperti berbuat kebajikan, gitu ya. Saya ingat waktu kakak saya juga ya, waktu cici saya itu meninggal. Jadi di hari ketujuhnya gitu ya. Di hari ketujuhnya, terus kita berdana tuh. Kita ada teman, ada satu wihara yang sedang ada acara apalah. Kita berdana makan gitu ya. Atas nama, cici saya gitu ya. Itu kan pelimpahan jasa juga, bu. Betul, pelimpahan jasa ya. Atau nanti pasang lilin, dinyalakan. Sama aja. Sama aja ya. Boleh gitu. Kita kan namanya kadang-kadang orang kan salah pengertian. Kita pelimpahan jasa itu, atau berdana itu, bisa setiap waktu. Bukan hanya menunggu momen. Kapan aja bisa ya. Kapan aja ya kan. Kita rasanya, oh saya rasanya pengen pelimpahan jasa untuk siapa, untuk diri sendiri. Atau kita ingin berbuat baik kan nggak harus menunggu. Ya kalau saya ya. Iya betul. Masa kita harus menunggu nanti kita kaya dulu. Nanti kita punya uang dulu. Iya kan, nanti akhirnya nggak akan terjadi. Iya, iya. Jadi setiap saat kita berbuat kebajikan, kita bisa limpahkan jasa kepada mendiang itu. Karena kalau mendiang itu dia bisa bahagia gitu ya. Satu kebahagiaan juga kan buat keluarga kan. Iya, betul. Oke, baik, bu. Terus, kalau misalnya nih, bu. Mohon maaf. Kadang-kadang mungkin keluarganya kan menganut agama yang tidak sama gitu ya dengan mendiang gitu. Ada nggak yang misalnya menolak gitu. Seperti waktu bulili, ada kan ritual-ritual gitu. Oh saya nggak mau. Karena saya bukan... Budis. Budis gitu misalnya. Ya pasti ada. Kita kasih pengertian aja. Ini kan orang tuanya sendiri. Untuk penghormatan terakhir, masa nggak boleh. Tapi kalau nggak mau juga kan nggak apa-apa. Saya tidak pernah mau memaksakan seseorang. Tetapi pada akhirnya, kalau memang kita kasih penjelasan dengan baik, mereka mau mengikuti. Tahu mereka nggak mau hadir kan nggak apa-apa. Tapi dia memberikan kita untuk baca doa kan kita bersyukur seperti itu. Jangan sampai kita ditolak dengan mereka. Awalnya mereka menolak. Nggak boleh. Ibu tidak boleh baca ini. Karena nanti ada siapa yang akan hadir. Terus saya bilang, saya datang karena waktu mendiang sebelum meninggal, dia menitip pesan sama saya. Kasihlah saya kesempatan satu kali untuk berdoa. Kalau memang nggak boleh, yaudah. Saya di pinggir aja. Nggak usah di tengah. Nggak usah mimpin. Tapi di samping. Jenasa. Karena saya ingin memberikan dan mendoakan beliau agar beliau selalu bahagia di mana juga. Boleh nggak saya minta izin? Paham. Satu. Pas itu dia bilang, tapi nanti ada yang ini. Oh yaudah silahkan setelahnya. Jadi kita nggak usah kita nguntut yang seperti apa. Jadi begitu setelahnya saya tanya lagi. Boleh nggak? Dua menit aja. Kamu nggak usah datang sini. Nggak apa-apa. Saya doa aja. Terus ada satu saudaranya. Iya saya. Saya mau wajah gitu. Terus saya bilang, tanya dulu ya. Karena saya nggak punya hak. Ini kan yang punya hak kan keluarga. Daripada nanti dia marah-marah sama kita. Kita harus fleksibel. Saya juga minta lagi. Boleh nggak? Saya doa ini ada beberapa orang. Tapi saya nggak mau hadir. Ya nggak apa-apa. Jadi saya doa ya. Ada kebahagiaan yang seperti itu. Kalau saya ya. Begitu kita udah dapet. Ya kan? Ijin. Rasanya bahagia. Pertama kan kita ditolak. Setelah kita dapet kayaknya rasanya senang sekali. Wah seperti apa. Aduh. Saya nggak bisa bayangin deh. Saya bahagia. Terus besoknya lagi. Saya datang lagi. Terus saya bilang, orang tua seperti ini. Ya kita. Dia lagi. Boleh nggak ngobrol? Kata dia. Dia dulu tuh yang ngajakin saya ngobrol. Oh iya. Pas nih kesempatan. Dia ngobrol-ngobrol. Saya jelasin. Status orang tua tuh terhadap kamu seperti apa. Setelah dia menengah kamu harusnya seperti apa. Bukan saya menggului kamu. Tidak. Saya bilang. Ini menurut pengutauan saya saja. Kalau saya salah saya minta maaf. Dan akhirnya dia juga mau ikutkan doa. Tapi dia tidak mau doanya. Dia duduk di situ. sampai hari terakhir setelah yang dia tuju memimpin baru saya. Pokoknya sampai akhir jam berapa saya ikutin saja. Karena kan saya mau berbuat baik. Kalau saya begitu caranya Bu Fero. Jadi kita harus pelan-pelan memberikan pengertian walaupun memang agak sulit. Jadi jangan jangan gentar kalau kita ditolak pertamanya. Kita harus terus bisa supaya kasih pengertian seorang ibu seperti apa terhadap dia. Dan penghormatan terakhir itu adalah sangat baik buat dia. Iya kan memang Buddha juga mengajarkan ya. Menghormati orang yang patut dihormati. Itu adalah sesatu kebajikan yang luar biasa ya. Juga kesabaran tadi ya sampai menunggu ya. Per jam-jam ya. Iya bisa saya nunggu 4 jam lah sampai dia selesai. Karena ada dua. Dua yang doa. Yang doa. Luar biasa. Kayaknya harus dicontoh ya. Enggak ibu mesti coba. Mesti coba ya. Nanti coba sedikit-sedikit tapi yang mandi jenazah nanti. Banyak kok. kita punya ada beberapa yang juga memandikan juga. Yang penting pada saat memandikan kita benar-benar tulus memantuknya. Kita membersihkan itu seperti kita membersihkan tubuh kita. Jadi kita menganggap bahwa ini adalah kita pun akan seperti ini nantinya. jadi kita merasa kita megang itu benar-benar bahwa ini yang kita mandikan ini sepertinya tubuh saya. Karena pada saat itu nanti kita kan enggak bisa. Kita pun nanti suatu hari akan dibandingkan orang lain. Dan juga akan didoakan orang lain. Kita enggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling tergotong loyong. Ada doa tertentu atau parita tertentu gitu pada saat memandikan? Oh, tidak. Kita cuma baca. Misalnya kalau Bu Fero misalnya baca Budang Saranangga Cami Saranangga Cami Saranangga Cami itu juga boleh. Atau Omani Padme Home Omani Padme itu saja sudah cukup. Yang penting kita merasa bahwa kita memberikan yang terbaik seperti pada saat nanti kita juga akan seperti ini dan orang itu juga memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting memang kita memperlakukan mendiang itu dengan penuh kasih sayang penuh hormat itu ya. Hormat kita walaupun itu bukan keluarga kita tapi kita seolah-olah bahwa itu adalah bagian dari keluarga kita jadi kita benar-benar kayaknya merasa kasih sayangnya itu rasa penghormatnya itu semoga keluarganya pun seperti kita menghormati beliau itu saya kenal Bu Lili juga orang yang penuh sosial ya jadi yang dibantu kadang-kadang itu seringkali mungkin ya orang yang gak mampu ya yang bahkan sampai Bu Lili mohon maaf ya Bu Lili kalau pernah hubungan saya kan ini ada si A si B gitu misalnya yang membutuhkan peti mati membutuhkan ya pokoknya semua lah ya gitu dan kita kalau sebagai mungkin di tradisi kita ya gitu menolong orang yang meninggal apalagi memberikan peti mati itu kan katanya luar biasa ya kebajikannya jadi ya pasti kita gak ragu gitu ya untuk menolong tapi buat Bu Lili yang membacakan doa memimpin pokoknya dari awal sampai akhir ya sampai kremasi sampai mencari dana itu juga dilakukan Bu Lili luar biasa hebat Bu Lili saya juga dibantu juga kadang-kadang saya minta tolong juga ya kan Bu Fero minta tolong ya kan sama siapa minta tolong yang penting kita berbuat satu kebajikan ya kan kita berbuat kebajikan juga kan bukan hanya kita tenaga saja tetapi uang pun kita juga harus berkorban misalnya ya kan kita telepon kita tanyain mereka atau apa nah kalau misalnya masih ada kekurangan toh kenapa sih kita gak ikut juga gitu ya kan seperti itu jadi walaupun tenaga apa uang pun kita harus memberikan walaupun gak banyak gitu ya kan kalau saya seperti itu oke nah kalau di pemilihan biasanya tuh Bu ya pemilihan rumah duka gitu biasanya pernah gak mengalami ada pentrok gitu ya antar keluarga gitu oh saya harusnya disini saya maunya disini gitu itu banyak banyak tapi makanya sekarang saya berpikir begini kalian maunya dimana yaudah berikan yang terbaik untuk orang tua tapi misalnya mereka kan ada ada beberapa rumah duka oh saya maunya disini karena fasilitas seperti ini terus saya tanya yang lainnya cari suara terbanyak saja kita bisa memberikan solusi tapi semua kan mereka yang menentukan gak bisa juga seperti kita semuanya kalau mereka gak setuju kan bagaimana jadi kalau anak-anak ada satu atau dua saya bilang kalian berbuk saja ya tentang keuangan tentang membayar anak seperti apa ya kan jangan memberatkan yang punya dan tidak yang punya semaksimalnya mereka maunya seperti apa jadi kita benar-benar kita di tengah gak kesana gak kesini kalau saya seperti itu nah disinilah kita memberikan penjelasan dan kita tidak memihat siapapun kita di tengah-tengah gitu supaya mereka tidak ada keributan jadi begitu juga dikaitkan dengan tradisi ya jadi kalau misalnya mohon maaf misalnya dananya terbatas gitu jadi ya kan tradisi kadang-kadang kan harus misalnya kan ada banyak tuh rumah-rumahannya harus gimana harus ada penjaganya harus makanannya juga bagaimana itu itu kan cuma tradisi gitu ya jadi bisa disesuaikan gitu ya dengan banyak kan ya kalau saya kalau saya yang mimpin saya berusaha untuk tidak memakai rumah-rumahan tidak membakar-bakar itu kan sebenarnya kan gak ada gunanya ya kalau mereka mengerti dan paham yaudah kalau misalnya mereka tetap mau ada orang yang benar-benar walaupun dia kok keuangannya gak cukup tapi dia mau dia takut nanti orang tuanya gak punya rumah ada rasa ketakutan seperti itu walaupun kita sudah menjelaskannya tapi dia tetap tidak mau ya kita harus mengikutinya karena kan yang bayarkan nanti keluarganya bukan kita jadi saya bilang yaudah silakan tapi kalau saya anjurannya seperti ini kalau memang dia ada satu keluarganya yaudah ikutin ibu tapi ada satu lagi yang benar berskeras tidak mau karena semuanya keluarga dia itu dibeliin rumah pada saat dia meninggal masa ini gak yang satu kasihan dong saya bilang daripada itu mending digunakan yang lain ya kan nanti kamu beli makanan ya kan buat yang dateng kan itu kan memang harus ada kan kayak cangcimen begitu kan mesti ada kalau di rumah duka ya kan soal makanan nih ibu lili kan kalau kita lagi di mohon maaf ya misalnya di kuburan atau ataupun mungkin saat kita mempersembahkan makanan kalau di tradisi kita kan ada ya mempersembahkan makanan ke mendiang gitu ya terus kan ada pakai siopwe siopwe ya tadi ya pakai itu nah mungkin ibu bisa tolong jelaskan gak itu kalau secara tradisi itu benar gak tuh ya harus di apa dilempar terus dilihat kalau kalau terbuka 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 dia setuju gitu gimana kalau menurut saya kan kita pakai logika bu makanan ini kan gak dimakan itu kan dia mengatakan kan satu terbuka itu berarti kan sudah setuju sudah selesai dia makannya tau kan gak dimakan itu kan tradisi saja masih banyak yang seperti itu kalau menurut saya mendingan gak apa-apa udah selesai ya kita udah mau selesai ya selesai selesai aja oh gak harus nunggu terbuka tertutup dulu baru boleh diangkat terus tunggu ditunggu sampai 10 kali enggak juga tunggu aja udah selesai dikuburan aja gitu sampai malam makanya tuh kadang-kadang ini dilemah belum selesai kita udah mau pulang ayo kita coba lagi belum boleh sampai kita bilang sampai sampai mendiangnya kesel kali gitu ya enggak begitu juga makanya itu tradisi ada tradisi yang seperti apa kadang-kadang tradisi itu membingungkan seperti makanan yang banyak oleh ibu Fero kan belum pernah melihat ada orang yang meninggal itu makanannya sampai 36 macam makanan wow saya itu pernah ada dan itu ya saya liatin aja karena enggak bisa berkata-kata karena dia mau kan kalau isi lenter kalau kita bilang ini kan uang-uang saya kita kan enggak bisa juga kita ini kan kamu kita kan diundang dari jauh-jauh kita diundang masa ya sudah terserah saya bilang ini gunanya apa kan enggak dimakan juga yang makan siapa nantinya tau kita juga kan yang seperti itu jadi kadang-kadang mempersembahkan supaya ya mempersembahkan supaya atau mendiam itu pernah mengenal makan-makanan seperti itu saya setuju tapi tidak untuk sampai tiga meja disajikan kan walaupun dia memang punya uang-uang dia tapi kan banyak orang nanti yang melihat juga kan pro kontrak makanya tuh agama Buddha tuh ribetnya begini padahal kita kasih air putih aja oke kok cukup di rumah duka kita kasih air putih aja oke loh tergantung keluarganya enggak usah kadang-kadang ada gengsi kan masa kasihnya air putih doang bu ya sudah kasihlah buah ya kan saya memang satu macem satu macem aja satu-satu gitu juga mereka gak mau kan udah terserah kamu lah yang penting jangan sampai wah begitu buat apa ya kan banyak lalu juga kan kalau begitu kalau saya bilang kita ambil yang benar-benar kita mesti ingat bahwa itu makanan itu tidak dimakan oleh mendiam itu hanya mengenal bahwa mereka pernah mengenal makanan-makanan seperti itu jadi akan lebih baik misalnya uangnya itu kita belikan makanan kita bagikan ke orang-orang yang tidak mampu gitu ya itu akan dan lipatkan jasanya ya kemeniang itu melimpatkan jasa untuk mendiam kan itu lebih baik kalau saya lebih setuju yang seperti itu itu kebajikannya dua kali itu untuk orang-orang lain untuk orang-orang lain untuk orang lain untuk dia juga bahagia kita juga seneng kan kasih orang yang benar-benar membutuhkan oke baik kalau gitu terima kasih banyak jadi saya simpulkan kalau kita sebagai petugas di tempat kedukaan gitu ya kita harus fleksibel fleksibel walaupun itu tradisi kita beri pengertian beri pengertian beri pengertian dulu kalau memang tidak bisa kalau tidak bisa kita ikuti kita ikuti ya jangan kita malah jadi ribut iya kita harus mendukung ya keluarga yang sedang dalam kedukaan itu tidak memperkeru suasana iya betul jadi tetap harmonis dan yang lebih penting seperti yang diajarkan Buddha akan lebih bermanfaat buat si mendiang kalau kita berbuat kebajikan dan melimpahkan jasa kebajikan itu kepada mendiang itu yang lebih besar manfaatnya daripada yang lain-lain menghambilkan uang untuk yang benar-benar yang tidak ada gunanya guna ya baik kalau gitu terima kasih banyak Bu Lili terima kasih juga Muffel semoga semoga para pendengar ya bisa menarik mendapatkan manfaat ya dari penjelasan Bu Lili terima kasih namo budaya namo budaya terima kasih